Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 ini kami dapat berkumpul untuk kami memuji dan meninggikan engkau terima kasih untuk anugerahmu yang besar yang telah engkau berikan kepada kami biarlah segala pujian ucapan syukur yang kami naikkan ke hadiratmu dapat berkenan di hadiratmu ya Bapak sebentar kami akan mendengarkan renungan firmanmu kuasai hati pikiran kami sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami terima kasih ya Bapak Yahweh kami sambut firmanmu pada pagi ini di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah juru selamat kami yang ajaib amin shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada saat pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20 sekali lagi kitab Yesaya pasal 26 ayat 20 ayat ini sudah pernah saya sampaikan beberapa beberapa waktu yang lalu tapi saya akan mencoba untuk mendalami agar kita lebih bisa mendalam lagi sudah sedara oleh karena itu pagi ini sedara sekalian saya memberitahu bahwa ibadah live streaming ini masih terus dalam proses penyempurnaan khususnya untuk audionya jadi mulai besok kami akan membenahi audio supaya tidak terlalu menggema untuk itu saya berharap saudara bisa memaklumi dan saya yakin bisa ditangkap dengan baik apa yang saya sampaikan pada pagi ini baik Bapak Ibu saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini Yesaya 26 ayat 20 demikianlah bunyinya datanglah bangsaku masuklah ke dalam kamar-kamarmu dan tutuplah pintu-pintu di belakangmu bersembunyilah beberapa saat sampai kemarahan itu berlalu saudara perhatikan di sana ada kata masuklah ke dalam kamar-kamarmu nah apa yang dimasuk dengan masuk ke dalam kamar itu saudara-saudara kamar yang mana lalu ngapain kita ada di sana nah saya akan bacakan di dalam teks yang berbahasa Ibrani demikian bunyinya lek ami bo bahadareha usagor dalateha dalateha ba adekah habi kim ad rega ad ha abar ya abor za'am jadi saya akan tekankan kata masuk ke dalam kamarmu dan ini bentuknya ternyata jamak saudara-saudara yaitu kamar-kamar yang ditulis dengan kata bahadareha lalu yang dimaksud kamar ini kamar yang mana tentu saja bukan kamar tidur atau dapur tetapi kamar ruangan dimana kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan bukan berarti kalau saudara di kamar tidur tidak boleh boleh saja apalagi kalau saudara sedang dalam keadaan sakit tetapi tujuan Tuhan memerintahkan untuk umatnya berdiam di dalam kamar-kamar itu ternyata karena Bapak Yahweh sedang murka atas dunia ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu andai kata saat ini memang kita sedang berada di satu masa yang sulit seperti firman Tuhan beritahukan kepada kita di ayat 21 dikatakan sebab lihatlah Yahweh keluar dari tempatnya untuk menghukum orang-orang yang berdiam di bumi karena kejahatannya bumi juga akan menyingkatkan darahnya dan tidak akan lagi menutupi orang-orangnya yang dibunuh artinya begini saudara-saudara kalau Tuhan menyuruh kita untuk berdiam diri ya sudah kita ikutin saja untuk kita berdiam diri karena berdiam diri disini tidak selamanya tetapi hanya sesaat karena disana dikatakan bersembunyilah beberapa saat yang membuktikan bahwa itu tidak kekal nah saudara yang terkasih kita akan melihat mengapa mengapa Tuhan kita menyuruh untuk kita berdiam di kamar yang tertutup di ruangan yang tertutup karena jika kita mau melihat dari hukum energi saudara-saudara maka itu sama saja dengan menghimpun kekuatan ke dalam kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 disana dikatakan sebab demikianlah Yahweh Elohim yang maha kudus Israel berfirman dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatan jadi disini adalah kalau kita meninjau dari hukum energi hukum energi itu berkata bahwa energi di dalam suatu sistem yang tertutup itu akan tetap sama artinya apa saudara-saudara saya ambil contoh misalnya saja kalau listrik diubah menjadi cahaya itu adalah energi gerak ke listrik juga energi dan tetap energi itu sama dengan kekuatan yang juga sama perubahan energi ke bentuk energi yang lain itu dapat diibaratkan seperti jam pasir yang jumlahnya itu selalu sama kalau saudara melihat jam pasir nah ini ya jam pasir itu kalau dia dibalik maka jumlah pasir yang ada di atas setelah dia pindah ke bawah jumlahnya akan tetap sama begitu juga apabila dia dibalik jadi jam pasir itu sendiri memiliki filosofi yang sangat bagus saudara karena dia berada di ruang tertutup dan saat ini kita berada di ruangan yang tertutup saudara-saudara seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya tadi itu menyatakan bentuk energi yang biasanya untuk kita pergunakan keluar sekarang kita pakai ke dalam dan hal ini memiliki sebuah perenungan diri jadi kondisi seperti sekarang kita perlu menyadari betapa manusia itu sebetulnya sangat rapuh ketika dia harus berhadapan dengan makhluk yang kecil yang tidak kelihatan mata saja dia sudah kewalahan dia tidak mampu saudara-saudara virus itu tidak bisa dilihat dengan mata kecuali kalau menggunakan mikroskop karena saking kecilnya dan mata kita tidak mampu untuk melihatnya nah melalui ruang yang tertutup ini kita mau ngapain saudara-saudara maka inilah kesempatan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan saya menyadari bahwa kondisi seperti sekarang ini kita sudah tidak lagi bebas untuk bisa beribadah karena selama kita beribadah kalau ada orang yang kena virus maka orang itu akan menular ke tempat yang lain dengan sangat cepat sekali oleh karena itu saudara-saudara yang menjadi pertanyaan apa yang harus kita lakukan selama hari-hari yang sulit ini hal yang pertama sekali lagi mendekatlah diri kepada Bapak Yahweh karena inilah kesempatan untuk saudara bisa menunjukkan cinta saudara kepada Tuhan saya tidak tahu apakah saudara yang biasa beribadah di pagi hari saudara bisa mengikuti streaming itu menjadi sebuah pertanyaan kalau memang saudara tidak bisa mungkin saudara bisa nebeng ke tetangga seiman yang juga keluarganya sedikit bisa bergabung untuk mengikuti streaming atau barangkali bagaimana kalau saudara mengikuti streaming apakah saudara hanya sekedar menonton atau saudara mengikuti apa yang diperintahkan oleh leader di tempat ini ketika pemimpin pujian atau leadership itu pemimpin itu berkata ayo kita bangkit berdiri saya ingin saudara juga bisa bangkit berdiri ketika pemimpin pujian berkata ayo kita berdoa saudara juga harus bisa berdoa bersama-sama nah bapak ibu yang terkasih selesai pandemi ini orang akan menyadari betapa indahnya jikalau kita bisa beribadah beberapa hari yang lalu banyak orang yang mengatakan kepada saya aduh Pak Lukas seindah-indahnya ibadah streaming saya lebih senang ibadah bersama saya katakan oh itu betul karena memang itulah yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh semua orang bisa berkumpul bahkan saudara tahu ketika bangsa Israel ada di padang pasir mereka pun berkumpul mereka bisa beribadah bersama-sama tetapi saudara-saudara sebaliknya orang-orang yang malas beribadah dia tidak akan merasa bersalah dan bahkan sebaliknya dia merasa menang dia bisa saja berkata tahu kan ibadah kumpul juga akhirnya tidak bisa ya inilah kesempatan orang yang malas beribadah memiliki komen yang sifatnya negatif tetapi kembali saudara-saudara apabila kita melihat di dalam kitab tehilim atau kitab masmur coba kita buka bersama-sama saya beri kesempatan untuk saudara membuka bersama kitab tehilim atau kitab masmur pasal 84 ayatnya yang ke 11 tehilim pasal 84 ayat yang ke 11 kalau sudah ketemu saya bacakan untuk saudara bersama menyemaknya sebab satu hari di pelataranmu adalah lebih baik daripada seribu hari aku memilih berjaga-jaga di ambang pintu baik Elohimku daripada tinggal di kemah kemah orang fasik disini kita tahu bahwa pemasmur ini ternyata saudara-saudara ini masmur yang nulis adalah Bani Korah ya nah masmur Bani Korah ini menunjukkan betapa hati itu suka cita ketika dia bisa berada di rumah Elohim sekalipun dia hanya ada di pelatarannya barangkali kalau kita gambarkan seperti sekarang mungkin ya seperti asyir ya saudara-saudara seperti asyir yang tugasnya hanya di pelataran betapa senang betapa indahnya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji-muji dan meninggikan Tuhan tetapi saudara-saudara berbeda dengan orang yang berpikiran negatif pernah saya mendengar sebuah komen di salah satu media sosial orang itu berkata demikian ya dia menyoroti dari sisi yang negatif dia berkata untuk apa punya gedung gereja gedung kehilat yang besar dan bagus nyatanya sekarang tidak bisa dipakai enakan ibadah di rumah nah itu berarti orang tersebut ingin membenarkan diri kenapa karena memang dia tidak bisa dan tidak punya kehilat yang besar ini adalah pandangan sisi negatif yang tentu saja hal ini bukan berasal dari Tuhan nah kalau bukan berasal dari Tuhan lalu berasal dari mana ya saudara bisalah mengira-ngira itu asalnya dari mana kalau orang berkata ya ibadah dirumahkan sama saja seperti ibadah di kehilat jadi lebih baik di rumah ayo sekarang hapus semua rumah ibadah di atas muka bumi ini siapa yang bersorak-sorak pasti yang bersorak-sorak adalah setan karena setan tidak suka orang bisa beribadah bersama dan kalau orang berkata untuk apa punya kehilat yang besar-besar itu sama saja dengan mereka berkata untuk untuk apa Bapak Yahweh menyuruh Salomo untuk bikin baik suci yang mahal-mahal sama bukan lalu dia menggunakan ayat bukankah Tuhan itu berbicara baik Elohim itu adalah diri kita baik suci itu diri kita nah itu berarti orang tidak memahaminya makanya saya katakan orang-orang yang mulutnya nyinyir apapun yang diucapkan itu selalu tidak baik saudara-saudara bahkan hal yang seharusnya bisa memberi penghiburan pun di nyinyirin kemarin saya mendengar banyak orang-orang yang nyinyir kepada Bapak Presiden kita Jokowi belum lama ini ibundanya meninggal dunia dan banyak orang-orang yang nyinyir bahkan berkata sekarang kita tunggu anaknya untuk juga menyusul ini kan sebetulnya ucapan yang sangat jahat sekali saudara-saudara bukankah seharusnya orang-orang itu memberi penghiburan berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan itu diberikan penghiburan tidak berlarut-larut di dalam duka cita kenapa malah di nyinyiri dan saya bilang orang-orang yang seperti ini sebetulnya adalah orang yang di dalam hatinya itu ada kedengkian ada kebencian yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki Tuhan sekalipun orang-orang yang nyinyir itu menggunakan pakaian agamis mengaku dirinya adalah seorang yang hebat tetapi faktanya mulutnya itu kotor sekali saudara-saudara jadi sekali lagi kita memang saat ini tidak bisa beribadah seperti biasanya namun demikian Bapak Ibu bukan berarti kita mengambil kata-kata untuk apa punya kehilat yang besar sama saja untuk apa Bapak Yahweh memerintahkan Salomo memiliki kehilat atau memiliki baik suci yang mahal-mahal saudara tahu gak baik suci Salomo kalau dihitung dengan nilai rupiah sekarang itu nilainya bukan miliar tetapi nilainya adalah triliunan saudara-saudara bayangkan saja ornamen ornamennya saja dibuat dari emas ada yang dilapisi emas kayu-kayunya itu juga kayu-kayu pilihan belum lagi ada kayu cendana macam-macam dan Salomo memberikan yang terbaik untuk Tuhan nah saya sebagai gembala juga demikian saya ingin Bapak Yahweh menyatakan mujizatnya sehingga kita memiliki kehilat yang besar sehingga dengan besarnya kehilat tentu saja akan Tuhan kirimkan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui nama Yahweh Sonara yang terkasih hal yang berikutnya orang mungkin berpikir kita sekarang tidak bisa beribadah tapi ibadahnya di rumah masing-masing itu sama saja saya bilang tetap tidak sama walaupun memang bisa disebut sama tetapi punya nilai yang berbeda kenapa karena ditinjau dari sisi atau sudut energi itu sangat berbeda sekali sudah saya juga tidak yakin orang beribadah di rumah itu bisa sekusuk sehikmat orang beribadah di kehilat jadi jika kita cermati dari sisi ucapan orang saja kita sudah bisa menilai sampai sejauh manakah level kerohanian orang tersebut ibadah di rumah dan ibadah di kehilat bersama-sama itu sangat berbeda kalau kita melihat dari sisi energi itu saja berbeda memang saat dalam kondisi darurat itu boleh-boleh saja seperti sekarang apalagi yang memerintahkan adalah Tuhan sendiri untuk kita tidak keluyuran kemana-mana kemarin saya mendengar dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa orang-orang yang mudik supaya ditangguhkan dan saya katakan pernyataan itu betul sedara-sedara karena banyak sekali orang yang mudik yang membawa virus dari kota yang menyebar sampai keluarga dan sebetulnya kalau sampai orang itu terkena virus maka orang harus dirawat di karantina sendiri kalau mati pun keluarga tidak boleh untuk bersama-sama mengantar apalagi sampai membuka jenazahnya itu akan sangat berbahaya sekali jadi saudara-saudara memang saat ini kita beribadah di rumah masing-masing tetapi persiapkan hatimu untuk sekali waktu kelak kita bisa bersama-sama kembali kita bisa berkumpul untuk memuji dan meninggikan Bapak di kehilat ini bersama-sama kita bisa merasakan saudara-saudara bagaimana nikmatnya kita bisa berkumpul bersama kita juga melihat apabila ada seseorang yang berkata tuh kan percuma kan punya kehilat yang gede-gede percuma kan punya kehilat yang bagus-bagus coba orang yang ngomong seperti itu tanya ke bangsa Israel saat mereka ada dalam pembuangan di babel saudara-saudara bagaimana hebatnya penganiayaan bangsa Israel pada saat mereka berada di pembuangan mereka tidak bisa beribadah dengan damai mereka tidak bisa memuji dan meninggikan Bapak Yahweh bahkan yang lebih repot lagi kalau kita lihat di dalam kitab Tehilim bahkan raja-raja pada waktu itu sampai tidak bisa lagi bernyanyi untuk Bapak semua ditangkap orang-orang Israel ditangkap dalam pembuangan bahkan alat-alat musiknya ditaruh dicantelkan mereka tidak bisa memuji Tuhan bahkan yang lebih tragis nama-nama yang indah dari orang-orang Israel yang berpengaruh banyak diganti dengan nama berhala sangat tragis sekali kita masih ingat tiga orang pemuda yang nama aslinya adalah Hananya Misael dan Azaria mereka adalah orang-orang muda yang hebat yang memiliki iman sekalipun mereka sampai masuk dalam penawanan loh mungkin kita akan berkata katanya Tuhan itu maha kuasa kok bangsa Israel ditawan orang-orang yang nyinyir seperti itu sebetulnya dia tidak memahami akan maksud dari Bapak Yahweh saudara yang terkasih kenapa bangsa Israel sampai masuk dalam penawanan bahkan orang-orang yang baik orang-orang yang memiliki iman yang kuat pun bisa ikut ke jaring masuk dalam penawanan di Babel karena Tuhan ingin menghukum bangsa Israel secara keseluruhan maka yang orang-orang baik pun bisa ikut terciduk saudara-saudara tetapi bedanya orang-orang yang baik ketika dia berada di penawanan di Babel dia tetap menjadi orang-orang yang terkemuka seperti Sadra Mesah Abednego itu nama berhala saudara-saudara disematkan kepada orang-orang Israel yang memiliki jabatan kemudian Daniel juga diberi nama berhala nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih pada saat ini coba kita bertanya kepada bangsa Israel andai kata kita bisa kita tanya begini ketika kamu ada di pengasingan di Babel ketika kamu ditawan kamu nyaman atau tidak pasti tidak nyaman saudara-saudara kita juga melihat bagaimana pada saat bangsa Israel mengalami pelepasan besar ketika mereka pulang kembali ke Israel mereka kebingungan mereka bingung untuk melihat tanah mereka itu dimana rumah mereka itu dimana kalau tidak salah itu pada zaman kitab Nahum dimana orang-orang begitu sulit untuk melacak kembali rumahnya dimana kenapa karena ada saja orang-orang yang sudah mati di Babel ketika dia kembali dia bingung rumah bapak saya dimana ya batas-batasnya juga sudah pada hilang sehingga mereka sibuk luar biasa sampai-sampai Tuhan itu dilupakan lalu apa perintah Tuhan ketika mereka sedang sibuk saat pulang dari Babel mereka sibuk dengan urusannya sendiri Bapak Yahweh berkata apa kenapa kamu tidak mendahulukan rumahku kenapa kamu tidak mendahulukan baik suci dibangun dulu bukankah kamu bisa pulang itu karena aku kata Bapak Yahweh jadi disini saya katakan bahwa ibadah bersama itu adalah keinginan dari Bapak Yahweh bagi saudara-saudara yang mungkin pernah mengucapkan kata-kata untuk apa punya kehilat yang besar-besar untuk apa punya kehilat yang mewah-mewah saya katakan anda harus bertobat kalau tidak bertobat sama seperti anda sedang menghina Bapak Yahweh karena Bapak Yahweh itu menghendaki kehilat yang besar kalau saja kita boleh bertanya kepada Tuhan Tuhan sebetulnya ibadah yang nyaman dan baik menurut engkau di rumah masing-masing apa ibadah bersama pasti Bapak Yahweh akan berkata ibadah bersama ada kalanya kita ibadah di rumah-rumah itu juga betul tetapi yang terpenting itu adalah ibadah bersama nah Bapak Ibu yang terkasih saya tahu bahwa setelah selesai pandemi yang sangat mengerikan ini akan ada beberapa perubahan yang terjadi saya memperhatikan sudah-sudah rupa-rupanya keadaan kondisi yang sangat tidak nyaman ini banyak orang-orang yang katanya punya kerohanian tinggi tetapi bahkan pakai pakaian-pakaian yang agamis tetapi mulutnya nyinyir saya kadang bingung ya mereka ini sebetulnya yang diberitakan itu apa saya sering melihat oh orang ini kelihatannya bagus tapi waktu saya mendengar kata-katanya isinya hujatan cacimakian ngutuk orang lain saya berkata untuk apa hal itu disebarluaskan saudara-saudara nah ada juga orang yang punya pemahaman seperti ini saudara-saudara gereja yang punya doktrin kesembuhan seolah-olah hilang di telan bumi dan menjadi bahan ejekan orang ini orang-orang yang mulutnya nyinyir kondisi seperti sekarang seolah-olah mereka sedang bersorak-sorak aku menang katanya mana itu orang-orang yang katanya KKR KKR kesembuhan ilahi ayo pendeta-pendetanya pada muncul atau tidak mereka dengan entengnya menghina seperti itu saudara-saudara dan saya katakan kitab suci itu memberitahu kepada kita bahwa mujizat apakah itu kekayaan mujizat apakah itu kesehatan mujizat apakah itu damai sejahtera itu Tuhan berikan secara umum itu yang disebut dengan berkat umum atau berkat secara universal tetapi saudara tahu tidak bahwa ada satu berkat khusus yang Bapak Yahweh berikan kepada umat manusia yaitu anugerah keselamatan dan saya mengakui keselamatan yang nyata yang mutlak ada di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya dan roh kudus hanya karena dialah saudara dan saya kita semua diselamatkan oleh kuasa darah Yeshua kalau perkara berkat wah orang anti dengan Tuhan saja bisa diberkati maka itu yang disebut berkat umum saudara coba kalau ada orang yang berkata aku anti Tuhan apakah Tuhan langsung bunuh orang itu oh tidak itu berkat umum Tuhan kasih sama seperti matahari apakah matahari hanya dipergunakan untuk orang-orang yang percaya hanya kepada Bapak Yahweh saja oh tidak semua orang di atas muka bumi ini mereka pun bisa mendapatkan sinar matahari itu berkat umum saudara keuangan itu juga berkat umum bahkan ada yang saya sempat orang melihat orang yang nyinyir dia bilang ini nah sekarang lihat pendeta pendeta dengan ibadah di rumah masing-masing tuh dapat pemasukan dari mana tuh pendeta ada orang yang bilang begitu saudara-saudara saya berpikir pendek sekali orang berpikir ya bukankah di zaman sekarang bahkan dari zaman dulu Tuhan itu sanggup kok memberkati orang yang mengasihi dia ngapain pusing saudara-saudara karena ada yang bilang kan gereja tidak ada pemasukan bagi saya tidak masalah saya yakin Tuhan kasih hidup saya sampai Tuhan yang menentukan saya mati tidak pusing saya saudara-saudara tapi sangat disayangkan apabila kondisi yang seperti ini itu orang-orang yang bermulut nyinyir itu memanfaatkannya tapi saya juga berpikir ya memang mereka punyanya itu suruh bagaimana lagi saudara-saudara ya dibuka hatinya pun isinya keburukan oleh karena itu saya seringkali berkata teman saudara itu siapa maka saya bisa lihat kesuksesanmu model seperti apa oleh sebab itu bapak ibu saudara yang terkasih benarkah mujizat itu tidak ada mujizat itu selalu ada bagi siapa saja karena itu adalah berkat secara umum dan saat ini Tuhan sendiri sedang menarik mujizatnya untuk apa untuk kepentingan manusia agar manusia datang kepada Tuhan bukan karena mujizat manusia datang kepada Tuhan bukan karena uang tetapi manusia datang kepada Tuhan karena dia harus mengakui bahwa di atas muka bumi ini tidak ada yang bisa aku andalkan kecuali Tuhan Sang Pencipta dan saya meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta itu adalah Yahweh Elohim dialah Tuhannya bangsa Israel Abraham Yitzhak dan Yaakov dia adalah orang-orang yang menyembah kepada Bapak Yahweh Saudara yang terkasih beberapa waktu yang lalu bahkan ada seseorang ustad yang mengatakan bahwa orang muslim orang islam tidak akan kena virus karena begini begini itu adalah tentara Allah katanya itu sebetulnya dia sedang menghina agamanya sendiri saudara-saudara buktinya apa buktinya dia sendiri kita melihat bagaimana di pusat agama islam pun sampai lockdown Indonesia malah sampai hari ini belum ada lockdown saudara-saudara dan yang lebih parah lagi dari ustad ini adalah dia menghina agama lain dengan cara yang sangat kasar menghina katanya disalib itu ada setannya emangnya dia pernah lihat setan disalib aneh sekali saudara-saudara tapi ya sudah lah memang dia punyanya seperti itu suruh bagaimana lagi orang yang berenergi negatif apapun yang diucapkan selalu negatif apakah dengan penghinaan seperti itu orang lalu berbondong-bondong pindah agama enggak akan saya saya bahkan pernah ya kalau mungkin dalam dunia Kristen diinjili ada seseorang yang berusaha agar saya masuk ke agama mereka tapi sayang sekali orang itu caranya itu kasar dia bahkan mengatakan menganjing-anjingkan saya katanya kamu pendeta anjing ya begini-begini kamu harus bertobat saya jawab apa saudara-saudara saya bilang wah sebetulnya saya tertarik dengan agamamu saya simpatik dengan agamamu tapi hari ini saya membatalkannya karena saya tidak ingin mulut saya seperti kamu langsung kau saudara-saudara dia tidak memberikan apa-apa kata-kata lagi sama saya saya bilang orang mau cari simpatik tapi memaki-maki mana bisa saudara-saudara saya dimaki-maki suruh pindah agama nanti dulu dong apalagi saya tahu siapa yang saya sembah saya menyadari bahwa saat ini saya justru dari kepercayaan yang lain dulunya percaya kepada Bapak Yahweh saya percaya betul bahwa dia satu-satunya Tuhan dan penyelamat umat manusia oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih kita melihat bagaimana kondisi keadaan situasi yang ada di zaman sekarang kita lihat dari sisi positifnya harusnya itu baru orang yang baik kenapa Tuhan suruh untuk masuk ke dalam kamar kunci pintu apa sih tujuannya tujuannya adalah agar manusia itu memiliki perenungan diri yang sangat dalam saudara tahu adanya virus corona Israel dengan Palestina tidak terjadi keributan saya membaca sebuah berita dari viva.co.id disana ada berita yang mengatakan gara-gara corona Palestina dan Israel kini saling membantu bukankah itu satu momen yang sangat bagus ini dua bangsa yang saling bermusuhan apalagi mohon maaf Palestina seringkali ganggu Israel ketika Palestina mengganggu Israel itu senyap tidak ada beritanya tapi ketika Israel membalas wah itu diberitakan kemana-mana itu kan berita yang tendensius betulnya tetapi Bapak Ibu yang terkasih dengan adanya virus corona ini Israel dan Palestina saling membantu itu sangat bagus saya kemarin juga membaca sebuah berita bahwa Presiden Amerika akhirnya mengakui bahwa dia butuh bantuan China untuk memberikan obat sehingga Amerika terbebas dari virus corona terlepas dari siapa sebetulnya yang menyebarkan virus ini bagi saya tidak penting sudah sedara walaupun banyak sekali penafsiran yang mengatakan oh itu dari Illuminati boleh-boleh saja ada juga yang berkata oh itu China sendiri yang merupakan senjata kimia yang bocor boleh-boleh saja tetapi ini yang saya pahami sedara-sedara di akhir zaman Tuhan bisa pakai apa saja untuk menggenapi firmanya oleh karena itu sedara-sedara kondisi yang seperti sekarang yang harus ada di pikiran kita adalah pikiran kita harus selalu positif pikiran kita harus selalu melihat ke depan pikiran kita harus melihat hal-hal yang baik bukankah dengan Amerika meminta pertolongan ke China itu membuktikan bahwa perang dingin selama ini karena ada perang dagang antara China dengan Amerika akhirnya harus redah sudara-sudara virus corona bisa menyatukan segala sesuatu pokoknya kita ambil hal-hal yang baik kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu apa sih manfaat terjadinya virus corona ini kalau kita melihat manfaat yang berikutnya adalah kita bisa berdiam diri di rumah dan seharusnya ini menjadi kesempatan untuk saudara sebagai kepala rumah tangga halo saudara-saudara orang-orang pria kau kepala rumah tangga apakah benar engkau bisa membimbing istri dan anak-anakmu apa benar engkau bisa menjadi imam yang baik dalam keluargamu ini kesempatan yang terbaik untuk saudara membuktikan kasihnya kepada istri kepada anak-anak agar supaya mereka merasa terayomi jangan sampai saudara sebagai kepala keluarga malah egois bikin anak-anak tidak nyaman mereka bertengkar saudara lihat hidup bisa saja saatap tidur bisa saja satu kamar tetapi sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalam keluarga kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi karena Tuhan ingin keluarga betul-betul menjadi keluarga yang harmonis coba saudara sebagai kaum pria sebagai kepala rumah tangga coba kalian tanya sama anak-anakmu tanya kepada mereka jawab dengan jujur apakah papa ini sudah menjadi papa yang baik untuk kalian semua dan kalau jawabannya negatif saudara tidak boleh marah karena ternyata memang banyak sekali orang-orang yang disebut kepala rumah tangga tetapi hidupnya tidak menjadi contoh menjadi kepala rumah tangga tetapi membuat keluarga itu menjadi tertekan karena seringnya terjadi pertengkaran saudara lihat gambar itu bagaimana mereka ketika bertengkar anak yang menjadi korban ayo bertobat saudara jangan terlalu egois bahkan saya sering sekali saya katakan sering karena banyak sekali orang yang mengadu kepada saya dia katakan suami saya itu jahatnya luar biasa kalau sudah memaki-maki kebon binatang keluar semua baru-baru ini ada orang yang menerapkan hukum loa dan dia bilang pak kenapa kok sampai hari ini hukum loa itu seolah-olah tidak terjadi pada diri saya saya coba untuk counseling dan akhirnya saya menemukan satu hal mereka melakukan hukum loa tetapi hatinya jengkel kalau jengkel dengan orang lain itu gampang menghapus tetapi ini jengkelnya justru sama istri suami sendiri kenapa karena dia memaki-maki menghujat mengutuk ketika istri berbicara hal-hal yang besar bukannya mendapatkan support malah dihina ditacimaki lah kepala keluarga macam apa seperti itu saya bilang coba hilangkan perasaan pahit yang ada di dalam dirimu memang saya akui itu sangat sulit tapi bukan berarti tidak bisa kenapa saya katakan sulit karena dia ada bersama denganmu tiap hari engkau melihat wajahnya tiap hari engkau melihat kata-katanya mendengar kata-katanya tiap hari engkau melihat tangannya yang teracung ke wajahnya jadi ini kesempatan sebetulnya saudara untuk menjadi imam ajaklah istri anak-anakmu baca kitab suci rame-rame jangan egois kehidupannya saudara-saudara anakmu juga butuh kasih sayang daripadamu istrimu butuh kasih sayang dari engkau saya berharap melalui peristiwa ini para kepala keluarga bisa membuktikan bahwa engkau adalah kepala keluarga yang baik jangan sampai ketika nanti istrinya sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan wah ngomel-ngomel lihat koreksi diri dong ada apa dengan aku kenapa istriku tidak bisa sejahtera denganku malah dia sejahtera sama orang lain kenapa nah itu kan harus diketahui saudara-saudara jadi melalui peristiwa ini kita melihat dari sisi yang baik kemudian yang berikutnya sisi yang baik yang mana yang bisa kita lihat saudara-saudara yaitu pentingnya kita menjaga kesehatan dan disitu dimulai dengan pola makan yang sehat dan saya katakan pola makan yang sehat itu adalah pola makan dengan gaya Torah hayo bapak ibu yang terkasih apakah engkau masih suka makan makanan yang dilarang oleh Torah Torah mengajarkan untuk kita sehat mau makan juga cuci tangan dulu itu gaya Torah apalagi sekarang orang disana-sini disuruh cuci tangan pakai hand sanitizer bahkan rumah-rumah sampai di fogging atau di asapin ada yang disemprot tujuannya apa tujuannya supaya bersih kenapa harus melakukan itu dalam kondisi yang seperti sekarang kenapa dulu-dulu kok tidak nah ini menjadi sebuah kebiasaan artinya setelah nanti pandemi ini selesai gaya hidup bersih harus saudara tetap terapkan amin bapak ibu nah saya juga mau menerapkan ketika suasana pandemi ini sudah meredah kembali maka tempat cuci tangan di depan sana itu tetap saya pasang karena sama seperti pola orang Yehudi pada waktu dia mau ibadah mereka kalau mau ibadah mereka cuci tangan cuci kaki terlebih dahulu dan itu sampai ditiru oleh saudara-saudara kita yang muslim karena muslim itu belakangan pola ibrani itu lebih dulu saudara-saudara jadi saya berpikir ada baiknya juga kalau kita menerapkan hal ini dan saya akan terapkan perlu juga kita mulai menjaga kesehatan saya harus akui dengan jujur saya termasuk orang yang makan makanan yang tidak kosher tetapi sejak saya belajar Torah saya mengakui Torah itu maka saya harus menjauhkan diri dari makanan yang dilarang oleh firman Tuhan dulu saya suka makan babi apalagi istri saya kalau bikin babi kecap itu enak sekali saudara-saudara kemudian saya juga suka makan udang seafood kalau saya pergi ke besan saya tempatnya Pak Carlos oh dia tinggal ngomong saja Pak Lukas pengen makan apa nanti saya masakan udang cumi atau kepiting terserah tinggal ngomong padahal saya kalau di sana tidak cuma sehari bisa tiga hari bisa empat hari dan saya selamat di tempat besan saya karena dia sama-sama pendeta pengagung Bapak Yahweh juga maka kalau dia bilang makan apa saya bilang kepiting yaudah dia bikinin kepiting tiap hari saya makan kepiting tanpa nasi saudara-saudara pulang masih dikasih sangu lagi satu kantong plastik udang banyak banget udangnya enak lagi gede-gede baru nanti sampai di rumah jempol kakinya mulai kerasa cenut cenut baru saya tahu ternyata makanan-makanan yang seperti itu dilarang apalagi udang orang-orang Yehudi itu mengatakan udang itu sebetulnya adalah kecoak laut dan saya sekarang sudah tidak lagi melakukan makan-makanan seperti itu apalagi saat seperti sekarang orang-orang yang tadinya makan kelelawar makan tikus makan anjing mulai mikir dua kali lipat saudara-saudara jadi kondisi seburuk apapun jangan kita soroti dengan gaya berpikir yang buruk tetapi sebaliknya kondisi seburuk apapun pikirkanlah karena di dalam keburukan itu ada sisi baik di dalamnya saya ambil contoh seperti sekarang ada sisi baik yang tadinya suka keluyuran stop jangan keluyuran lagi yang tadinya makan yang gelocoh stop tidak lagi gelocoh kan begitu Bapak Ibu jadi kita harus memiliki pandangan yang selalu positif kita lanjut yang berikutnya perjalanan hidup manusia juga bisa diibaratkan seperti jam pasir kita akan mengalirkan debu-debu sejarah dimana setiap pikiran kita perbuatan dan tindakan yang kita ambil akan berbalik dan membentuk kehidupan itu sendiri kalau kita melihat sudah sedara perjalanan hidup kita itu kita mengukir sejarah lalu sejarah apa yang akan saudara ukirkan di dalam dunia ini saya ingin menjadi seorang history maker pencetak sejarah saya bersyukur Bapak Yahweh izinkan saya menjadi orang pertama di Indonesia dari institusi gereja yang memanggil nama Yahweh ada banyak memang teman-teman saya yang mengerti tentang nama Yahweh tetapi mereka belum menyampaikan kepada jemaat sebelum saya itu ada tapi di luar institusi gereja yaitu Bapak Dokter Surati ya Bapak Dokter Surati Ben Abraham yang sekarang sudah dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh saya pun memberitahu kepada beliau dulu Bapak sekalipun memanggil pertama kali nama Yahweh di Indonesia di luar institusi gereja tapi Bapak belum diselamatkan karena baptisan Bapak masih dalam nama sesembahan yang lain akhirnya Tuhan izinkan melalui ucapan saya dia sadar dan dia dibaptis pembaharuan dan Tuhan izinkan juga saya sebagai pencetak sejarah orang pertama yang memberitakan nama Yahweh secara institusi gereja mungkin saudara berkata di luar sana ada sinode yang ada tulisannya Yahweh ada betul tapi faktanya disitu nama Yahweh tidak dipanggil saya tahu resiko untuk saya memanggil nama Bapak jemaat disini sudah 1500 dan saya menyadari apa yang terjadi ketika saya memanggil nama Bapak jemaat mengalami penurunan dari 1500 tinggal 120 tetapi tidak masalah mereka adalah orang-orang yang tetap konsisten dalam kebenaran mereka tidak anut gerubiuk apa kata orang oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih ayo cetak sejarah di dalam dunia ini saya juga ingin agar supaya melalui pengajaran pengajaran di video saya yang saat ini jumlahnya sudah mendekati 1000 video saudara bisa subscribe di channel Lukas Sutrisno maka saudara akan temukan video saya nyaris 1000 video dan itu akan banyak sekali menggarami menjadi berkat bagi banyak orang saya bahkan berkali-kali membaptis orang dari luar negeri dari Swiss dari Jerman dari Jepang dan sebagainya kenapa karena nama Yahweh orang disadarkan bahwa dia harus mengikuti apa yang kitab suci tulis dengan daripada apa kata sinode apa kata banyak orang saya bersyukur orang mulai menyadari akan hal itu kita lanjut saudara-saudara jam pasir tidak boleh dibalik sebelum habis keseluruhannya manusia juga tidak bisa kembali ke masa lalu yang bisa kita lakukan adalah berada di saat ini dengan mengambil ancang-ancang untuk masa depan yang sesuai dengan rancangan yang sudah kita ciptakan di dalam pikiran kita di dalam angan-angan kita di dalam kehidupan kita jam pasir hanya bisa dibalik pada saat ada hari perhitungan hari dimana manusia dihisap amalan yang baik dan buruknya oleh Tuhan yang maha kuasa ayo kita tidak bisa berpikir mundur terus tapi mari kita ancang-ancang untuk berpikir jauh ke depan ini saatnya untuk kita berpikir jauh ke depan setidak-tidaknya kita bisa membimbing kehidupan keluarga kita untuk semakin dekat kepada Tuhan tidak salah di saat masa yang sulit ini saudara berpikir hal-hal yang besar bisnis yang besar usaha yang besar rumah yang besar tidak salah saudara karena itu kebutuhan kita sehari-hari jangan kita berpikir selalu mundur ke belakang yang berikutnya saudara sudah cukupkah butir pasir terbaik yang bisa saudara kumpulkan bagi sebagian orang butir-butir pasir tersebut mungkin akan memiliki makna yang berbeda-beda artinya apa saudara-saudara butir-butir pasir itu kan banyak ya jam pasir itu kan banyak lalu kalau saja jam pasir itu diibaratkan visi impian kita sudah berapa visi dan impian yang kita miliki sudah berapa visi dan impian yang kita coba untuk lakukan atau saudara hanya ketakutan sendiri lalu saudara berkata apa yang harus aku lakukan apa yang harus aku perbuat kondisinya sudah sangat sulit seperti ini saya katakan jangan engkau melihat hal-hal yang sulit tetapi lihatlah di tengah-tengah kesulitan itu ada Tuhan ada Bapak Yahweh yang bersama-sama dengan engkau ngapain kita mesti takut saudara-saudara kalau saudara percaya engkau tidak sendiri ada Bapak Yahweh yang selalu menyertaimu hidupmu tidak akan diwarnai oleh ketakutan hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera ayo ciptakan butiran-butiran pasir visi dan impian saudara bukan cuman satu butir pasir banyak visi dan impian yang harus kita sampaikan kepada Tuhan dan saya percaya Bapak Yahweh selalu menolong di dalam kehidupan saudara kita lanjut yang berikutnya saudara-saudara kita sebagai manusia sampai saat ini belum berhasil menemukan mesin yang bisa menghentikan waktu atau mesin waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu kadangkala kita menyesali kenapa ya kok saya sekolahnya kok bodoh misalnya saya ingin hari itu mundur ke belakang gak akan bisa saudara-saudara kalau mau dibilang menyesal saya juga menyesal kenapa dulu waktu yang ada saya pergunakan dengan cara yang sia-sia saya pun sempat berpikir kalau saja waktu bisa mundur saya akan sekolah dengan sungguh-sungguh supaya saya punya titel tetapi waktu tidak bisa mundur saudara yang ada waktu terus berjalan dan waktu yang terus berjalan akan saudara isi dengan apa rabi syaul mengatakan di dalam salah satu suratnya dia katakan tebuslah waktu karena hari-hari ini adalah jahat perhatikan kata tebuslah waktu saya menyadari waktu-waktu yang lalu sudah saya buang secara sia-sia untuk kehidupan kedagingan sekarang saya menebus waktu saya yang hilang tersebut saya katakan Tuhan aku mau belajar dengan sungguh-sungguh setidak-tidaknya saya tidak kalah dengan orang yang bertitel saya bisa menyampaikan firman Tuhan walaupun saya tidak punya bahasa yang tinggi-tinggi seperti orang yang bertitel tetapi setidak-tidaknya jemaat paham apa yang saya sampaikan dan saya bersyukur kalau subscriber video saya terus meningkat sampai sekarang ini bahkan bisa mencapai 70 ribu lebih saudara-saudara dan itu membuktikan bahwa video yang saya bagikan di youtube secara umum itu disukai oleh banyak orang sekalipun saya menyadari kalau saya berani mengupload youtube berarti upload materi-materi saya di youtube berarti saya harus berani bersaing dengan orang-orang yang lebih pinter dari saya saya menyadari itu dan saya bersyukur sampai hari ini orang terus mensubscribe bertambah-tambah terus saudara bisa lihat di channel Lukasutresno sudah 70 ribu lebih nah bapak ibu yang terkasih itu karena apa karena saya sudah tidak bisa mencetak waktu untuk saya mundur dan tidak ada mesin yang bisa membuat manusia mundur ke waktu yang masa lalu tidak ada saudara-saudara yang berikutnya mau tidak mau manusia harus menjalani kehidupan saat ini waktu akan terus berjalan bahkan berlari seperti jam pasir tidak akan bisa dihentikan terus berjalan saudara-saudara bahkan berlari kalau saudara mau menyadari hari-hari ini waktu begitu cepat sekali tetapi sayang sekali ada orang yang mengakui bahwa waktu cepat tapi orang itu tidak mengakui bahwa hal itu pernah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian baru yaitu Brit Hadassah yang dikatakan waktunya dipersingkat sekiranya waktunya tidak dipersingkat maka hal itu akan mempersulit orang-orang kudusnya sekarang waktu begitu cepat sekali satu minggu saja luar biasa cepatnya saudara-saudara jadi bagi saudara yang mengatakan perjanjian baru atau Brit Hadassah itu omong kosong bullshit seharusnya saudara tidak mengakui kalau waktu berjalan dengan cepat bahkan berlari karena saat ini waktu berlari dengan cepat sekali kita lanjut saudara-saudara waktu adalah harta yang tak ternilai di dalam diri manusia kita sering mendengar keluhan orang yang berkata aku kehabisan waktu saudara tahu gak saya tiap minggu harus menyiapkan tiga materi kotbah hari minggu hari rabu hari sabat dan materi itu mesti berbeda-beda dan itu tidak gampang walaupun tidak gampang bukan berarti tidak bisa itu prinsip saya buktinya sampai sekarang ada banyak tema-tema yang berbeda-beda ada orang yang berkata bahwa waktuku sudah habis ada juga yang berkata selagi masih ada waktu atau ada yang berkata jangan sampai terlambat ada yang berkata mumpung masih ada kesempatan ayo saya kasih tahu saudara sekalian mumpung masih ada kesempatan ayo kita dekat sama Tuhan lebih sungguh-sungguh jadikan fenomena ini menjadi kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Bapak Yahweh saya ingin selesai pandemi ini berakhir bagi saudara yang tadinya malas-malas beribadah ayo datang kembali bersama-sama memuliakan Tuhan walaupun saya akan tetap menerapkan live streaming tetapi bukan berarti selesai pandemi saudara terlalu nyaman di rumah dengan mengikuti streaming itu juga tidak tepat saudara-saudara kita lanjut yang berikutnya bagaimanakah waktu yang saudara jalani apakah memiliki makna atau saudara akan isi apa waktu yang ada sekarang tinggal syukuri saja hari-hari ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ada orang yang menjalani hidupnya hari-harinya bukannya disyukuri tetapi hidup dalam kemarahan hidup dalam omelan hidup hidup yang selalu bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang berada di padang pasir ayo jalani hidup ini dengan nyaman bapak ibu saudara yang terkasih jangan engkau gampang bersungut-sungut jangan gampang marah memang dunia sedang sulit jangan ditambah kesulitan dengan kemarahanmu jangan ditambah kesulitan dengan omelanmu jangan ditambah kesulitan dengan pikiranmu yang selalu mundur dan bersungut-sungut ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi waktu terus berlari dengan cepat kita tidak tahu kapan umur kita saudara tetapi setidak-tidaknya saat Tuhan memanggil kita kita sudah siap dan kita selamat sampai di Syamayim kita akan kembali berjumpa di Syamayim yang kekal yang berikutnya saudara-saudara suka duka kenyamanan kejenuhan yang kita jalani harus disyukuri untuk kebaikan kita bersama saya tahu perjalanan hidup manusia itu kadangkala harus berbelok kadangkala harus turun ke bawah kadangkala harus menghadapi benturan itu wajar saudara-saudara tetapi saya beritahu selama engkau tetap hatimu mengandalkan Bapak Yahweh tidak ada masalah yang tidak terselesaikan jangan takut jangan gentar syukuri segala sesuatu karena Tuhan itu selalu bersama sama dengan saudara sekalian oleh karena itu Bapak Ibu hari ini apakah engkau sudah bersyukur aku ingin saudara bersyukur atas kebaikan dan kasihnya apapun yang terjadi syukuri saja saya dalam doa saya bilang Tuhan kami tahu saat ini ada dalam posisi yang sulit tetapi saya mensyukuri genapi seluruh vermanmu Tuhan saya tidak akan berkata Tuhan saya harus begini enggak saya selalu mengatakan biarlah apa yang sudah dinubuatkan dan kalau dia harus terjadi sekarang terjadilah karena saya mendukung nubuatan dari para nabi Bapak Ibu kemudian yang terakhir ubahkan kata-kata time is money menjadi time is life atau mungkin perlu ditambah time is money memang waktu adalah uang saudara kehabisan waktu saudara akan kehilangan uang tetapi sekarang waktu adalah kehidupan time is life inilah cara untuk mencintai hidup dan kehidupan semua yang ada di dunia ini bisa saja berubah di luar dari rencana kita tetapi ketahuilah bahwa di dalam perubahan itu ada Tuhan di sana dan ingat dimanapun saudara berada baik yang ada di Indonesia baik yang ada di Magelang maupun saudara yang ada di luar negeri yang sedang menyaksikan saya menyampaikan firman Tuhan saya beritahu Bapak Yahweh menyertai engkau sekalian engkau tidak perlu takut karena Bapak Yahweh selalu memberikan pertolongan melalui darahnya Yeshua Hamasyah Yeshua mengulurkan tangannya kepadamu dan berkata marilah hai kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu itu adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa nah Bapak Ibu yang terkasih kita harus pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita memuliakan Tuhan sekali lagi waktu yang ada akan kita pergunakan untuk apa melalui materi yang saya bagikan pada pagi hari ini harapan saya cinta saudara kepada Bapak Yahweh semakin lebih dalam sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian amin kita akan bersama-sama berdoa kita akan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kasih sayang kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini akan memotivasi kami untuk hidup dengan sungguh-sungguh untuk bangkit kerohanian kami karena kami tidak tahu kapan kau memanggil kami terima kasih ya Tuhan kami mempersembahkan semuanya ini di dalam tangan mu inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yesua Hamasyah juru selamat kami yang ajaib kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua yang percaya berkata amin haleluya nah saudara-saudara kita akan mendengar pengumuman ya nah info ibadah raya sekali lagi ibadah ini kita masih dalam posisi streaming ya saudara-saudara ibadah raya hari raya besok akan diadakan padahal selasa tanggal 7 apreo pukul 6 sore dikendal temanya biarlah yang membebaskan dia kemudian hari raya ini hari raya pembuka yang akan diadakan pada hari matur tanggal 8 apreo jam 6 dikendal temanya yang memberikan kehidupan sementara ibadah raya raya besok atau yob hati kuring akan diadakan pada hari minggu pagi jam 6 pagi nah untuk itu bapak ibu karena seperti biasa saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung saudara seperti yang dilakukan oleh bangsa israel juga bagi saudara yang akan memberikan persembahan saudara bisa membawanya langsung kehilaf kapanpun ya saudara bisa misalnya besok atau lusa saudara bisa bawa persembahan saudara kasih tahu ke kantor maka nanti akan ditumpulkan disini kita akan doakan bersama-sama ya bapak ibu kemudian agar ibadah hari raya hoki tidak berlaki penutup yang akan diadakan pada hari selasa tanggal 14 April jam 6 temanya jalan jahui adalah sempurna yaitu pada hari raku 15 April jadi untuk ini hari selasa hari selasa tanggal 14 April jadi ibadahnya itu digabung selasa artinya hari raku tidak ada streaming streamingnya hari selasa tanggal 14 April jam 6 harap diperhatikan ya bapak ibu selesai bapak ibu memberkati kemudian untuk perjemuan sederpesah bagi saudara yang akan mengikutinya saya berharap semua jemaat bisa mengikuti saudara bisa mengambil anggur di kehilat nanti kita lakukan bersama-sama saya lakukan apa saudara lakukan di rumah masing-masing begitu ya bapak ibu ini yang bisa saya sampaikan untuk saudara sekalian dan karena tidak ada pengumuman yang lain lagi kita akan akhiri kebaktian kita saya mengundang semangat Tuhan yang ada dimanapun saudara berada ayo kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa mari kita bersama-sama berdoa terima kasih bapak ibu selesai sudah di batang kami dari awal peratangan sampai pada akhir sebentar lagi semangat akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing kami mohon perlindungan dan pimpinan sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jajan di badan pendatangan di dalam ikatan kali asik mereka yang saat ini negerikan di rumah dan yang lain biar dalam peristiwa ini mereka menjadi akhah satu dengan yang lain mereka pulang sebentar untuk diberikan kesehatan kepada mereka kekuatan damai secara himan akal mudi dan berkat serta mujizat terima kasih ya bapak ini makuas syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam penamaan terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur mari kita katakan kita dan kita akan menerima bergantung haleluya terima kasih terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati